Assalamualaikum teman-teman tanggal 24 Mei 2022 hari ini aku rencana mau panen-panen jadi ikutin ya sebelum panen-panen aku mau tunjukin disini terong black beauty aku teman-teman dan disini ada penyerbukan alami teman-teman oleh kumbang ini adalah ada kumbang di labu madu bunga labu madu ya teman-teman terlihat ini penyerbukan secara alami disini bunga labu madunya banyak banget teman-teman aku sedang syuting kumbang-kumbang yang alami ini beringgap di bunga pejantan karena ini bunganya banyak jadi kumbangnya berdatangan teman-teman seru sekali seperti ini hinggapnya teman-teman kumbangnya maaf ya aku mengganggu kumbang yang sedang menghisap madu oke dilanjut aku mau liatin terong black beauty aku teman-teman kumbangnya kembali lagi pergi lagi diganggu oke teman-teman aku rencana mau panen rimpang-rimpang yang aku punya rimpang kunyit yang rasa mangga ini di planter bag 15 liter bentuknya bentuknya sampai seperti ini teman-teman tidak melingkar dan disini sampai keluar umbinya jadi aku mau panen tadinya sih aku menunggu sampai berbunga karena ini rimpangnya sampai keluar-keluar jadi ikutin ya selain kunyit rasa mangga ini aku mau panen kunyit biasa yang orang ya teman-teman yang aku tanam di bekas sabun ini sudah lama ada yang masih baru disana tuh itu yang beberapa satu bulan kalau gak salah ya aku tanam dan ini jahe merahnya juga sama berbarangan dengan yang disana kalau yang ini sudah lama dan disini aku punya kencur juga aku punya kencur sekitar 35 lebih ya teman-teman aku tanam di planter bag 13 liter seperti ini dan aku punya lengkuas lengkuasnya sama aku tanam di planter bag 15 liter ini awalnya ada di teras bawah ya teman-teman ini aku naikin ke atas karena aku mau rapikan teras bawah rencananya biar terlihat rapih ini sih masih bentuk planter bagnya masih melingkar ya teman-teman jadi belum aku panen cuma aku mau tunjukin kalau disini aku punya rimpang lengkuas juga selain perkunyitan jahe merah kencur jadi ikutin ya aku mau panen kunyit rasa mangga oke teman-teman sebelum panen aku mempersiapkan sudah pakai sarung tangan dan ini alat untuk eksekusi pohon kunyit rasa mangga ini jadi sebelum aku bongkar bongkar jadi aku mau pangkas terlebih dahulu bismillahirrahmanirrahim pangkas tahan ini pohonnya bisa 1 meter setengah ya teman-teman kalau tanem di planter bag 15 liter dan saat terimbun itu bagus banget teman-teman aku suka banget saat pohon kunyit rasa mangga ini pohonnya sangat terimbun oke lanjut ini peralatannya aku mau bongkar-bongkar jadi sebelum bongkar-bongkar aku mau ambil wadah untuk alas ya teman-teman agak basah aku mau siapin wadahnya biar tidak kotor silah agak berat juga jadi aku mau buangin ini sepertinya sudah apa media tanamnya sudah terlalu banyak serabut akan serabut kunyitnya teman-teman agak berkurang media tanamnya jadi ikutin ya sepertinya penuh harus penuh perjuangan teman-teman ini endinya teman-teman endinya sampai keluar ini penuh dengan akas serabut ya teman-teman berjuang menggali kunyit rasa mangga ini sudah mengeluarkan tenaga ekstra teman-teman untuk menggali kunyit rasa mangga ini teman-teman kumbinya limpangnya ikutin ya sepertinya masih terlalu sulit teman-teman kumbinya sih sangat besar teman-teman kumbinya sampai besar banget ini berapa lipat telunjuk jari aku ya sepertinya ini harus aku patahkan bismillah alhamdulillah ini besar banget teman-teman kumbinya sangat berapa lipat kali jempol aku nih teman-teman besar rombinya oke bunjip rombinya sangat super teman-teman jadi sungguh-sungguh oke teman-teman rombinya 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 oke dilanjut ikutin ya masih berjuang untuk kunyit rasa mangga yalah seperti ini teman-teman ini rombinya rombinya jumbu banget teman-teman rombinya kunyit rasa mangga ini seperti jahe berawal ini teman-teman aku tanah ini aku harus gempur yang ini dulu teman-teman harus ini ya oke jadi ikutin ya ini harus di mongkar alhamdulillah seperti ini ini teman-teman awalnya aku ini tanamnya kunyitnya sebesar ini aja ini sampai sudah terlihat tua ya agak 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 keriput tidak segar seperti ini ya teman-teman ini awalnya aku tanam ini ini bibitnya dari tetangga aku ini benar-benar benar-benar mangga banget teman-teman mangga muda tau kan rasa mangga muda itu gimana tapi aku belum pernah coba apakah kunyit ini asam atau tidak tapi dari rasa harumi itu benar-benar aroma mangga muda teman-teman oke lanjut ya aku masih bongkar ini ini sudah agak terpisah jadi mungkin agak mudah kali ya jadi ikutin ya menggali kunyit seperti menggali harta karan teman-teman ini bonggulannya Alhamdulillah ini teman-teman oke masih lanjut ya wow ini juga besar teman-teman oh disini bawahnya juga ada undi teman-teman oke jadi bawahnya itu berundi ini nyambung ini teman-teman uminya itu ini teman-teman uminya besar 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 banget ini ini nyambung teman-teman jadi ikutin ya ini ini sangat luar biasa teman-teman masya Allah aku ada kekulitan teman-teman ini bener-teman murah ember gitu teman-teman panen kunyit teman-teman 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 panen kunyit sudah berbagai posisi teman-teman 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 masih balik lagi dibalik lagi masya Allah teman-teman butuh perjuangan banget nah karena udah sebagiannya sudah aku pecah ya jadi bisa seperti ini teman-teman insya Allah teman-teman apa umbinya umbi kunyitnya energi ku yang sangat menguras ini hilang teman-teman berubah setelah melihat umbinya seperti ini masya Allah teman-teman umbi kunyit terasa manganya sebanyak ini aku tuh awalnya sudah capek banget teman-teman capek capek untuk panen umbi di planter deck ini masya Allah tapi kalau lihat seperti ini seperti ini capeknya aku terobati teman-teman dengan kelimpangnya bagus banget teman-teman ya kan insya Allah teman-teman ini beneran teman-teman umbinya tergesen banget tapi aku seneng banget ini umbinya seperti ini teman-teman insya Allah aku tanam di planter deck 15 liter memang agak kesulitan untuk panennya tapi kalau lihat hasilnya umbinya seperti ini insya Allah seneng banget teman-teman insya Allah aku buka dari planter bukit teman-teman planter bukitnya planter deck 15 liter seperti ini teman-teman masya Allah dan ini hasil perjuangan aku mengeluarkan umbi-umbi rimpang kunyit rasa mangga dari planter bag 15 liter ini teman-teman masya Allah aku sangat menguras energi aku teman-teman tapi setelah aku lihat hasil umbinya rasa lelahku hilang seketika teman-teman jadi aku fokus dengan umbi ini aja mohon maaf untuk panen kunyit yang ini aku next aja ya teman-teman aku sudah sangat bahagia dengan panen kunyit rasa mangga ini teman-teman yang sangat melimpah masya Allah masya Allah teman-teman ini benar-benar luar biasa ini kunyit rasa mangganya teman-teman masya Allah seneng banget pastinya aku teman-teman walaupun awalnya berasa sangat melelahkan saat aku memanen kunyit ini tapi setelah aku lihat hasilnya masya Allah dengan planter bag 15 liter bisa seperti ini hasilnya teman-teman alhamdulillah ya Allah rasanya itu bahagia seneng campur-campur teman-teman masya Allah seneng banget lihat hasilnya seperti ini berawal ini ya teman-teman ini berawal aku tanam kunyit hanya sebesar ibu jari ya dalam hitungan beberapa bulan kalau gak segala lebih dari di bawah 10 bulan ya teman-teman hanya kunyit sebesar ini bisa menghasilkan sebanyak ini masya Allah dan ini besar banget teman-teman kunyit beraroma mangga muda aku sendiri belum pernah cicip rasanya ya kalau di jus enak kali ya kalau beraroma mangga seperti ini tetangga aku bilang sih untuk obat pernafasan banyak manfaatnya teman-teman bisa searching di google ya kalau untuk tahu manfaat kunyit rasa mangga ini pastinya aku seneng menengat banget alhamdulillah ya Allah jadi maaf aku tidak bisa panen dirimu next ya karena aku sudah bahagia banget dengan panen sebanyak ini masya Allah alhamdulillah jadi semangat berkebun karena berkebun sangat menyenangkan lihat hasilnya teman-teman masya Allah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih